Mungkin kita sering mendengar, para profesor Malaysia yang menganggap bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu tidak ada bedanya atau sama. Bahkan ada profesor Malaysia yang mengatakan bahasa Indonesia itu tidak wujud atau tidak ada. Hal ini jelas mengkerdilkan bahasa Indonesia yang dibangun untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus dibangun untuk membangkitkan ekonomi Indonesia dari sektor bahasa. Kita bisa menyimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan profesor Malaysia tidak dilandasi pada perkembangan dan penyerapan kata yang ada dalam bahasa Indonesia, melainkan mereka cenderung melihat dari sisi akar bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Hal inilah yang menimbulkan anggapan profesor Malaysia bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu masih sama. Dan akibatnya, sering adanya klaim penutur bahasa dan lain-lain yang sebenarnya hanya sebuah propaganda saja, untuk memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Akan tetapi, seolah-olah semua itu terpatahkan oleh pendapat profesor berikut yang mengatakan dengan jelas, bahwa bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu berbeda. Bukan ruang kepada para penentuan di luar sana untuk membukakan beberapa soalan. Di dalam peluang yang kita ada ini, kita persiaran dengan profesor yang berada jauh di pantauan di Seoul, dan kita berada di Malaysia ini, di utara Malaysia ini. Kita mengharapkan ada beberapa soalan yang boleh kita kongsi, yang boleh kita kebukakan peluang. Soalan yang pertama, daripada Sofia Maisahara, salam sejahtera peros, saya ingin bertanya, adakah bahasa Indonesia pada hari ini berakar atau berbahasa dari bahasa Melayu? Saya kira mungkin ini berasal atau berakar dari bahasa Melayu. Hal ini kerana banyak anak muda menyatakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu adalah berbeza. Apa pendapat-pendapat dalam hal ini? Oke, jadi kepada yang bertanya, Sofia Maisahara. Jadi pertanyaan itu menarik dan juga penting untuk dijelaskan bahwa sebenarnya dari aspek sejarah kita tahu bahwa bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu. Itu tidak ada peti kayanya. Orang Indonesia sendiri sebenarnya menerima bahwa bahasa Melayu itu adalah asal kepada bahasa Indonesia. Tetapi setelah wujudnya negara bangsa, wujudnya negara bangsa maksudnya negara Malaysia sebagai satu nation state, negara bangsa, dan Indonesia mempunyai sebagai negara bangsa, jadi masing-masing negara mempunyai tanggung jawab memajukan dan memartabatkan bahasa itu sendiri. Dan Indonesia sudah tentu sesudah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, memilih bahwa bahasa Melayu itu harus berubah namanya menjadi bahasa Indonesia. Berbanding dengan di Malaysia, dan di Malaysia sedikit bermasalah karena kita masih belum tahu sebenarnya istilah mana. Jadi kadang-kadang saya lihat 4-5 kali berganti nama. Bahasa Melayu kan bahasa Malaysia, bahasa Melayu bahasa Malaysia. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu mau tulis bahasa Malaysia atau mau tulis bahasa Melayu. Jadi itu masalah juga tentang konflik diri kita. Jadi kalau kita mau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, jadi ada yang lebih penting bahasa Malaysia, kepunyaan semua. Tetapi dari segi akademik, bahasa Melayu itu lebih tepat. Nah di situ pecangkaran pendapat antara pejuang bahasa dengan pengamal atau pelaksana orang yang nak memakai bahasa ini. Jadi itu persoalan lainnya. Tapi kalau kita lihat, kenapa anak muda hari ini menyatakan bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ini berbeza? Kalau Anda bertanya dengan saya, atau saya berinteraksi dengan pelajar-pelajar saya, banyak yang menyatakan bahwa bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hari ini sangat berbeza. Sangat berbeza. Jadi perbezaan itu sudah tentu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan selalu sehat. Dan barusan kita dengerin ya pernyataan dari Profesor Korea Selatan yang menggeluti tentang perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dan dinyatakan bahwasannya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini jelas sangat berbeda ya. Dilihat dari segi perkembangannya ataupun yang lainnya. Oke silahkan teman-teman bisa berkomentar. Tapi kita akan coba lagi ya untuk bisa menyimak video ini. Tapi silahkan teman-teman bisa like dan subscribe ya. Kelihatannya, misalnya kalau kita lihat, kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini digunakan oleh kebanyakannya, apa Indonesia kebanyakannya majoritinya orang Jawa. Orang Jawa majoriti 40%, 40%, kemudian orang Sunda dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kepada bahasa Indonesia, orang Indonesia termasuk Profesor yang menulisnya, mereka lebih suka memilih kata Jawa yang dianggap, kita anggap itu bahasa serumpun. Tetapi dalam pemakaian bahasa, dia akan menjadi kata yang lain. Jadi Profesor itu, kadang-kadang saya berinteraksi dengan orang Indonesia, saya dapati bahawa mereka lebih santai memasukkan kata Jawa daripada bahasa Melayu. Kalau mereka baca, mungkin mengerti bahasa Melayu. Tapi sewaktu berinteraksi itu, kebanyakan mereka akan memilih kosa kata Jawa. Yang walaupun ada dalam kamus itu, Melayu dan Jawa itu dalam satu kamus. Tetapi seleksi atau pemilihan kata itu pastinya Jawa. Jadi dalam hal itu, kalau kita sebagai pemakai bahasa Melayu Malaysia yang tidak begitu biasa dengan kata-kata Jawa, mungkin kita rasa kata itu sedikit aneh. Jadi hal seperti itu, tapi kalau saya sudah biasa dengan bahasa Indonesia, jadi hal seperti itu tidak menjadi masalah. Tetapi misalnya kawan-kawan yang datang dari Malaysia misalnya, berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi susah untuk berinteraksi, bukan kerana tidak paham konteksnya, tetapi cuma satu luar kata yang tidak diketahui. Itu satu, kemasukan bahasa Jawa yang semakin banyak dalam konteks kosa kata bahasa Indonesia yang menjadikan bahasa Melayu itu berbeza. Dan satu lagi masalah yang sangat besar juga, itu adalah pengaruh Belanda. Pengaruh Belanda. Jadi pengaruh Belanda ini sangat besar. Kalau orang yang pernah belajar bahasa Belanda, bahasa Jerman itu dekat. Tapi kalau orang itu memakai bahasa Belanda dalam kosa kata, bukan dalam ayatnya. Misalnya apotek. Apotek kita kan panggil farmasi. Farmasi itu bukan dari Inggris. Jadi kalau kita pakai kata farmasi itu, orang mungkin akan mengkritik kita, oh itu bahasa Inggris, ini sudah bahasa campur. Seperti itu. Tapi orang Indonesia memakai apotek, tidak ada orang tahu bahwa itu juga bahasa campur dari bahasa Belanda. Jadi hal-hal seperti itu, orang anggap, oh itu bahasa Indonesia standar saja. Tapi ada, tak ada rojaknya. Tapi kalau kita pakai, oh orang Malaysia ini suka merojakkan bahasa. Memang dalam peringkat tertentu, ya. Tapi peringkat tertentu, pula kita lihat itu adalah pemilihan kata. Yang disebabkan oleh latar belakang sejarah, yang sudah tentu sangat berbeza. antara Malaysia dengan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Masing-masing ada perencanaan atau perancangan bahasanya. Dan itu yang kita lihat. Dan sekarang anak muda sudah tentu lebih susah memahami bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kerana munculnya sebab sinetron atau film-film Indonesia biasanya fokus di Jakarta. Dan di Jakarta, kebanyakan orang menggunakan bahasa campuran, bahasa Betawi misalnya. Dan dalam konteks seperti itu, ada juga saya mempunyai pelajar, orang Korea yang lama tinggal di Jakarta, bahasa Jakarta mereka seperti orang Jakarta. Dan kata-kata tertentu, kadang-kadang kita juga tidak begitu paham. Jadi terpaksa kita mencari. Jadi kalau kita melihat bahasa Indonesia dalam konteks seperti itu, sudah tentu perbezaannya seperti bumi dengan langit. Sudah sangat jauh, semakin jauh. Tetapi sebagai bahasa standar, sebahasa standar atau bahasa baku, saya kira bahasa Melayu dan bahasa Indonesia masih boleh dikembangkan bersama dalam pengertiannya, pengertian bahasa Melayu yang besar. Jadi kita harus tahu bila harus dijadikan satu dan bila harus dibezakan. Dan dengan cara itu, masih ada ruang kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian ya penjelasan dari seorang profesor Malaysia. Yang menggeluti tentang perkembangan bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu di Malaysia. Oke, apa yang dikatakan oleh profesor ini jelas nampak sekali ya. Bahwasannya bahasa Indonesia dan bahasa di Malaysia itu, Melayu khususnya, itu jelas sudah sangat berbeda teman-teman ya. Terutama dari segi perkembangan dan juga penyerapan dari bahasa. Kita tahu bahwasannya Indonesia itu didominasi oleh suhu Jawa. Otomatis dengan demikian bahasanya pun dari bahasa Jawa itu sangat banyak diserap oleh bahasa Indonesia. Sementara untuk orang Malaysia pun, kalau mendengar kata-kata dari bahasa Jawa, itu belum tentu bisa mengerti. Dan juga ada penyerapan yang berbeda di sini dalam hal penyerapan bahasa asing. Seperti halnya Indonesia itu juga banyak menyerap bahasa Belanda karena Belanda pernah menjajah Indonesia dari tempo dulu ya. Jadi penyerapan-penyerapan bahasa itu pun dilakukan ya. Berbeda dengan Malaysia, yaitu penyerapannya bahasa Inggris. Jelas penjelasan ini menampik ataupun mematakan anggapan dari profesor-profesor Malaysia yang menganggap bahwasannya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sama. Ini kalau ditinjau dari bahasa bagunya mungkin sama teman-teman ya. Tapi kalau melihat dari perkembangan juga penyerapan pun ini sudah sangat berbeda. Ada juga dari profesor Malaysia yang mengatakan bahwasannya bahasa Indonesia itu tidak wujud. Sebenarnya tidak demikian ya. Sustru bahasa Indonesia diciptakan nyata dengan perkembangan yang sangat pesat. Oke teman-teman ya. Bagaimana menurut teman-teman? Selain kan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.